Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel GDMI kita masih membahas tentang RSFVI kali ini saya akan meneruskan FVI yang telah kita buat di video-video sebelumnya, yang terakhir kita membuat RSFVI untuk delete data, nah kali ini saya akan membuat register untuk pengguna supaya nanti pengguna yang telah meregister bisa login dan bisa menggunakan aplikasi tudunya dengan menggunakan FVI seperti CRUD create, update, update, dan delete oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang register, nanti di videonya akan datang saya akan menjelaskan bagaimana login dan nantinya kita akan terhubung dengan authentication sanctum oke disini kita akan lihat ada sebuah model dan disini kita sudah lihat ada model user dimana nanti model user ini akan terhubung dengan yang namanya kelas sorry, yang namanya table users disini ya nah table user ini kita buat waktu kita menjalankan PHP migrate ya dimana nanti di semua migration ini nanti dijalankan semua ya yaitu create user create password reset nantinya reset ya create fail jobs table create personal access token create to do stable nah itu semua nanti kita buat begitu kita menjalankan PHP atisami create ya begitu juga dengan table user ini ya oke nah sekarang untuk memanage table table user ini nanti yang terhubung dengan model user kita membutuhkan sebuah class controller kita namakan aja nanti class controller nya user controller ya oke kita coba buat kita buat di terminal ini oke ini sudah ada terminalnya nah untuk membuat controller PHP artisan mic titik 2 controller seperti ini ya bisa kita langsung hubungkan dengan modelnya ya atau kita nanti hubungkan dengan cara manual itu bebas ya kalau kita hubungkan langsung modelnya nanti cukup model seperti ini dan kita tambahkan user seperti ini lalu user controller ya seperti ini ya nah bisa dilihat nanti bantuannya disini ya kita tambahkan help disini supaya kita mendapatkan bantuan kalau seandainya lupa dengan perintah artisan untuk mic controller nya nah disini seperti yang saya bilang tadi ada minus minus model lalu nama modelnya apa generate resource controller for the given model dia akan membuatkan resource controller resource controller itu yang mengandung function index nantinya function create update edit destroy ya seperti itu jadi bisa juga nanti manual kalau kita mau manual cukup seperti ini ya maksudnya manual itu tidak ada resource controller nya nanti untuk function index dan sebagainya kita tambahkan manual ya oke php artisan make controller ya nanti nama controller nya user controller seperti ini nah nanti kita oh ya oke user controller lain saya akan letakkan di director fvi ya karena khusus kita kita kumpulkan untuk kontrol fvi semua ya nah disini kalau kita lihat http controller fvi ya biasanya controller langsung itu nanti untuk kontrol yang full stack web development ya tapi kalau kita yang membangun fvi dengan rafel biasanya kita kelompokkan ya di sebuah folder yang namanya fvi tapi ini tidak wajib ya cuman enak saja mengorganisinya ya oke berarti disini nanti saya akan tambahkan fvi ya user controller seperti ini nah nanti ini akan kredit success fully kalau kita lihat nanti ada di dalam fvi user controller ya nah disini kita manual menambahkannya ya karena model kita itu ada di dalam f model user jadi kita tambahkan manual use ya f model user kecuali kalau kita pakai yang tadi minus-minus model tadi itu nanti dia langsung otomatis ya dan akan dibuatkan juga source controller yang ada function index ya seperti kita lakukan di diduduh ya waktu kita lakukan diduduh controller kita coba lihat dulu untuk mengingat nah disini ada function show nantinya ada function store ya ini adalah sebuah controller resource controller ya oke untuk registrasi saya akan buatkan sebuah function public function misalnya nama functionnya register ya nah seperti ini ya lalu kita ambil kelas ini request ya kita letakkan di variable request seperti ini oke nah kita coba atur dulu di rootnya kalau untuk fvi disini ya fvi kalau untuk full step web development nanti di web.php ya kita buat rsfvi berarti di fvi.php ya oke ini bukan fvi resource ya jadi root kita buat seperti ini karena nanti register itu sifatnya post karena akan kita input ya beberapa misalnya kayak name email password ya password confirmation jadi dia adalah metodnya post ya misalnya url nya kita ingin misalnya seperti ini ya url nya itu nanti karena ini localhost jadi http titi 2 localhost ya biasanya dia pakai port 8000 misalnya nah nanti fvi misalnya register ya atau registration registration atau registrasi bebas lah ya registration registrasi misalnya gitu ya kita bahasa indonesia boleh juga ya bebas ya nanti ini url nya ya oke sekarang kita coba registrasi ya berarti nanti disini registrasi ya nah dia akan memanggil kelas user controller ya user controller nah itu ada kelas ya dan pada metode register tadi nah ini ya pada metode register tapi jangan lupa untuk menambahkan kelas user controller ini ya kalau tidak nanti tidak dikenal menambahkan disini ya use app sttv controller controllers ya fvi user controller nah ini lokasi kan memang disitu ya kalau kita lihat kan tadi ya app sttv controllers fvi user controller ya nah sekarang kita coba dulu ya ini masih kosong ya jadi kita coba di postman nya ini ya saya tambah oh ini saya tutup semua aja dulu biar gak membingungkan ya disini saya tambah add request ya misalnya namanya adalah register ya register kita pakai post ya karena kita akan input beberapa data tadi lokasi kan lah sttv titik 2 localhost port nya 8000 ya fvi tadi kan registrasi ya yang ini registrasi ya oke registrasi enter oke ini ada kita coba lihat ya oke jangan lupa teman-teman untuk jalankan php artisan sub nya ya jangan lupa ya disini saya jalankan php artisan sub nah seperti ini kalau tidak nanti kasusnya seperti saya ya oke kita coba lagi ya oke kalau kita lihat apa nih user controller does not x gak ada katanya ya ini does not exit oke kenapa dia oke user controller oh ini saya salah tulis controller nya kontrol nah seperti ini ya kita coba lagi ya oke ini 200 oke statusnya berarti gak jadi masalah tetapi masih kosong ya kenapa karena belum ada belum ada apa-apa di dalam register ini ya oke seperti biasa nanti konsepnya itu kita validasi dulu apa saja yang akan di input lalu kalau sudah sukses validasinya disimpan save new user nya nantinya simpan user barunya ya oke seperti itu ya jadi yang di validasi apa saja kalau kita lihat di table users ini yang tidak boleh kosong itu kalau kita lihat di structure nya ya kalau id kan nanti otomatis ya karena dia sifatnya auto increment ya nanti name ini sifatnya not null nanti harus kita isi required email juga harus kita isi ya required kalau ini boleh kosong nah password ya harus kita isi selainnya boleh kosong ya oke jadi validasinya nanti kita buat sebuah class disini kita include itu ada di illuminate ya oke kita coba kelompokkan aja disini ya use illuminate tapi dia di support ya paste this ya passage ya passage validator nah gitu ya oke kita buat sebuah variable untuk nampung ya validator ya ini nama class tadi kita sudah include validator titik 2 titik 2 make ya kita akan ambil semua inputan dari form berarti kita gunakan request ya user request ya kita ambil semua all seperti ini oke disini kita lakukan validasi ya nah seperti ini oke apa saja tadi name ya ini berdasarkan inputan di postman nanti ya oke kita tidak boleh kosong required seperti ini ya oke kalau name ini panjangnya 255 ya jadi cukup panjang ya boleh dibatasin maksimum tapi cukup panjang ya gak usah kita batasin gak apa-apa kalau mau dibatasi nanti silakan misalnya seperti ini selain required ya maksimumnya max nya itu 255 seperti itu ya lalu email tadi ya yang tidak boleh kosong tadi required nah nanti email itu kan ada pola tertentu untuk input nya ya kalau kita input D dari Octavian saja itu gak bisa ya tetapi masih lengkap formatnya kan ada add gmail gitu kan .com misalnya gitu kan oke jadi selain dia tidak boleh kosong kita validasi juga formatnya itu cukup email aja gini ya dan dia juga unik kan tidak boleh ada yang sama atau tidak boleh email yang sama itu mengdaftar dua kali ya unik ya di tabel di tabel apa uniknya di tabel users ya oke jadi di tabel users seperti ini ya dan boleh dibatasi juga ya misalnya maksimum sesuai disini ya 255 di 255 dan password juga ya password dia juga gak boleh kosong required ya dan dia panjangnya berapa ya panjangnya 255 ya bisa juga dibatasi boleh ya monggo ya 255 dan dia ditambahkan confirm dia kan harus divalidasi diulang ya biasanya kan dua kali ya kalau tidak sama nanti confirm ini akan berjalan ya oke sepertinya sudah dan ini boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya pesannya nanti misalnya seperti ini name required ya secara default dia bahasa Inggris tapi boleh kita konversi ke dalam bahasa Indonesia supaya user interface nya lebih familiar dengan orang Indonesia ya nama harus diisi misalnya gitu ya name max ya karakter panjang karakter ya panjang karakter nama maksimum misalnya maksimum 255 gitu ya oke email email titik required jadi email harus diisi oke lalu email titik email ini format nya format email tidak palit misalnya lalu unik ya unik unik email sudah terdaftar misalnya gini oke email max ya panjang oke panjang panjang karakter email maksimum 255 kita coba lihat oke ya email sudah password 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 titik required ya jadi password harus diisi oke password max ya panjang karakter password maksimum 255 kalau disini ya oke password confirm ternyata dimasukkan kompimasi password tidak sama nantinya ya nah disini nanti password tidak sama oke sekarang kita coba jalanin ya jadi if ya validator kalau dia membuat kesalahan ya alias validasinya ada yang dilanggar nih ya maka disini kalau dia enggak maksudnya kalau dia semua dipatuhin nanti disini ya ini jika oke ya jika oke nanti disimpan body simpan usernya disini simpan usernya disini nanti ya oke jadi kalau dia salah nanti kita kirim FVI nya ya response ya kita respond dengan kirim FVI formatnya kita kemarin kita patuhin ada status ada message nya status jadi force ya atau boleh 0 dibuat ya message misalnya kita kirimkan validator eros kenapa ya eros nah tuh ya kita coba oke ini oh nih jangan lupa semi kolom ya oke kalau dia ada masalah kita kasih misalnya 400 ya kodenya bad request oke kita coba ya body disini kita coba name ya kita coba email ya kita coba password nah gitu ya kita coba kirim nah ini nama harus diisi ya kalau saya isi namanya d3 octavian misalnya nah email harus diisi ya nama sudah oke ya jadi saya isi d3 octavian misalnya email ya nah format email tidak valid ya harus sesuai ya misalnya ada add gmail kalau add saja juga nggak valid nih nah nih password email tidak valid jadi harus lengkap ya addgmail.com misalnya nah tinggal password ya 123456 misalnya nah password tidak sama kan biasanya password dikonfirmasi dua kali ya disini kita ada sebuah inputan lagi dan harus namanya itu password confirmation ya nah jadi kalau kita masukkan disini 123 nanti tidak sama password tidak sama dia harus sama ya 456 diulang dua kali ya oke semuanya oke ya berarti tinggal kita jalankan yang disini ya jika oke kita satukan aja ini ya simpan user baru oke namanya tadi nama modelnya adalah user ya kita buat user misalnya new user oke ya nah ini harus sama yang ini setelah user ini harus sama nama kolomnya di table ya yaitu name email password password ya jadi ini name nantinya ya ini user email nantinya ya ini user password dan dan setelah ini setelah request ini harus sama tulisannya di postman atau di pom inputan html ya di nama di nama pom inputan html biasanya kan nanti ada pom yang kita buat pakai html ini kan ada namanya ya nah itu harus sama dengan nama dengan requestnya ya namanya ya jadi request misalnya kita samakan aja name ini ya lalu request email ya oke request password ya nah biasanya password itu dienkripsi ya biasanya password nanti kita enkripsi oh ini sama dengannya lupa ya kita enkripsi nah nanti kalau di Laravel kita bisa pakai kelas ini ya hash ya use untuk enkripsinya kalau di php biasanya kita gunakan md5 oke illuminate support paste this passage 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 ya hash oke passage oke oke disini hash titik 2 make ya oke nah sekarang kita ship ya disini aja nih user ship ya oke kalau dia sukses kita kita kirimkan response yang menandakan dia sukses ya oke statusnya true ya kalau tadi force dan message ya misalnya pengguna baru berhasil berhasil ditambah ini bebas ya message-nya ya dan biasanya kodenya 201 untuk sukses kredit ya oke sekarang kita coba nah ini ya kita coba send nah pengguna baru berhasil ditambah kita coba lihat ya di browse oke ini ada ya di triotavian dan lihat passwordnya di enkripsi ya kita menggunakan hash tadi ya kalau kita input lagi nah nanti email sudah terdaftar ya karena email ini sudah ada ya nah begitu kita membuat registrasi ya FVI untuk registrasi nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat RAS FVI untuk login dan kita akan hubungkan dengan sanctum nantinya oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum